Tipo Group, Mohtar Ria di Kota Malang memiliki kesan yang sangat mendalam. Bukan hanya karena orang tua dan pamannya dikebumikan di Malang, Jawa Timur, tapi Kota Malang pula yang menempat dirinya dengan segala pahit getir kehidupan, membuatnya menjadi orang besar dan sukses di kemudian hari. Penggalan kisah itu disampaikan Mohtar saat menghadiri ekspansi First Media di Malang. Saya merasa mengingat dulu waktu saya masih kecil, ayah saya selalu mengatakan bahwa Kota Malang sungguh indah, namun orang yang masih, kota ini masih belum begitu maju. Ibu saya meninggal di dunia usia 40 oleh karena kesulitan menelahirkan adik saya. Kalau pada saat itu di batu kalau ada rumah sakit, pasti ibu saya tidak akan mengalami nasib yang begitu susah. Saya usia 9 tahun sudah tidak memiliki ibu. Dan saya dibesarkan dan dibina oleh ayah saya. pada saat itu oleh karena saya tidak mempunyai ibu, sehingga pakaian saya tentu tidak seperti anak-anak atau teman-teman sekolah saya yang punya ibu yang punya uang. Saya setiap hari diberi satu sen uang jajan. Membeli satu bungkus nasi adalah dua setengah sen pada saat itu. Maka saya harus kumpul tiga hari baru bisa membeli satu bungkus nasi. Sedangkan teman-teman sekolah saya, satu hari bisa makan dua bungkus nasi. Saya sering diajak untuk makan oleh teman sekolah. Saya selalu mengatakan, saya masih kenyang, saya masih kenyang. Sesungguhnya saya tidak mampu untuk membalas undang dia orang. Sehingga saya selama tidak pernah mau terima ajakan makanan dari teman-teman, saya harus kumpul tiga hari untuk membeli satu bungkus nasi.